Hai semua, disini KopiCat, dan ini adalah alur cerita zombie Korea dari film Peninsula of the Train to Busan 2. Wabah zombie masih melanda Korea, gak satupun daerah yang aman, termasuk Busan. Yang masih selamat pergi ke pelabuhan buat naik kapal fungsi ke negara lain. Kapten Jae-yong dari kemiliteran Korea lagi nganterin keluarganya ke pelabuhan. Di jalan, dia ketemu sama bapak dan keluarganya yang mobilnya mogok. Tapi ngeliat baju si bapak ini berdarah, bikin dia gak mau ambil resiko. Jae-yong lanjut pergi tanpa nyoba dulu untuk menolongin keluarga ini. Keluarga Jae-yong sendiri ada tiga orang, kakak perempuannya, kakak ipar, lalu keponakannya. Kapal pengungsi ini sudah mulai berangkat, namun kapal ini yang tadinya mengungsi ke Jepang, kini berubah haluan menjadi ke Hong Kong. Karena hal itu, Jae-yong jadinya pamit dulu untuk nanya kenapa tujuan kapal ini berubah. Pas Jae-yong pergi, coba diperhatiin, ada penumpang yang gak beres, kayak yang lagi panas dingin. Bener aja, tuh orang udah keinfeksi. Hwan ponakannya Jae-yong langsung jadi korbannya. Kabar adanya orang keinfeksi naik kapal nyampe ke Jae-yong. Dia langsung balik, tapi pas nyampe, sekitaran situ udah kacau. Dia lihat kakaknya lagi megangin Hwan yang mau berubah jadi zombie. Jae-yong ngajakin kakaknya buat pergi, tapi dia gak mau. Mungkin pada saat itu lebih baik jika Jae-yong baksa sedikit ke kakaknya buat pergi, tapi dia gak ngelakuin itu. Jae-yong sedih sama keputusan kakaknya, tapi karena banyak penumpang lain di kapal, dia harus pergi meski tanpa kakaknya. Jae-yong nutup pintu, sekaligus nahanin iparnya, Chul, yang baru saja datang. Soalnya jika pintu ini dibuka, pasti akan lebih banyak korban yang jatuh. Kini, 4 tahun telah lewat dari saat itu. Jae-yong masih nyesel kehilangan kakaknya. Tiba-tiba, dia dipaksa pergi sama preman lokal. Ternyata, bos preman ini adalah orang bule. Dia ngumpulin 4 orang pengungsi Korea buat disuruh ngambilin yang dia klaim sebagai uangnya di kota Busan. Ternyata, 1 dari 4 orang yang disuruh pergi adalah Chul. Mereka punya waktu 3 hari buat nyari uang, lalu diberikan 2 buah telepon satelit. Mereka dijanjikan separoh dari jumlah uang tersebut. Uangnya ada di truk berplat nomor 6431. Truk yang mereka temuin pertama bukanlah truk yang mereka cari. Mereka malah nemuin berdempet-dempet zombie di balik kaca. Mereka lanjut pergi, lalu nemu truk kedua. Kali ini benar, itu truk yang mereka cari. Setelah mereka cek kontainer, mereka menemukan uangnya. Jumlahnya juga banyak banget. Dia merasa ada yang ngawasin mereka. Dia ngajak yang lain untuk muru balik ke pelabuhan. Mereka mau bawa truknya sekalian, tapi truk ini ternyata masih ada supirnya. Chul gegabah langsung main naik aja. Harusnya, sekali lihat juga udah pasti tahu bahwa supir ini telah berubah jadi apa. Akibatnya, bangun deh si bang supirnya. Chul hampir kena gigit. Chul makin heboh dan malah ngebunyiin klakson. Kelakuan Chul jelas memancing bahaya. Berkelompok-kelompok kerombolan zombie akhirnya nyerang ke sana. Kalau sudah begini bakalan susah. Gak ada yang bakal nolongin mereka. Mereka secepatnya naik mobil untuk berusaha lolos dari sana. Cuman, ternyata ada pihak yang nyalain flare. Keliatannya sih mau bantuin rengin jalan. Tapi ternyata bukan. Mereka nyalain flare agar terlihat oleh zombie. Sadar bakal dikorbanin, mereka tancap gas. Cuman, nih emak-emak yang jadi driver belum biasa ngadepin zombie. Mobil yang dia pakai oleh lalu keguling, tambah ketabrak sama truk yang di belakangnya. Tabrakan ini bikin Jeong kelempar nobrose kaca. Makin parahnya, gerombolan zombie udah datang bergerombol ke sana. Jeong hampir aja nyerah, tapi ada mobil yang datang nolongin dia. Jeong agak kaget. Yang nolongin dia ternyata masih remaja. Ditambah, ada anak kecilnya pula. Tapi skillnya Johnnya ceket banget. Dia agak ragu ngadepin para zombie dan bisa tetap ngebut. Mereka sembunyi dulu di kolong jembatan. Tapi di depan mereka ternyata juga banyak jombinya. Kali ini, si anak kecil yang bernama Eugene beraksi nolongin Johnnya yang merupakan kakaknya. Dia pakai mainan buat mancingin zombie-jombie pergi. Begitu cuman tinggal sedikit lagi zombinya, Johnnya langsung tancap gas. Mereka pun pulang dengan selamat. Di tempat persembunyiannya, Johnnya dan Eugene ternyata punya seorang kakek. Kakek ini ngaku kenal dengan orang militer yang bernama Mayor Jane. Menurut sang kakek, Mayor Jane ini katanya bakal jemput mereka keluar dari kota ini. Entah ini benar atau cuma memori si kakek yang udah mulai ngeblur. Selain si kakek, disini juga ada Min. Min adalah ibu dari Johnnya dan Eugene. Dia baru pulang nyariin baterai buat pesawat radionya si kakek. Jae-yong kaget lihat Min, karena Min adalah keluarga yang pernah dia cuekin pas mau numpang pergi ke kapal pengungsi dulu. Jae-yong nanyain, siapa yang nembakin flare? Min bilang, kalau itu kerjaannya gerombolan barbar unit 631. Gerombolan ini target truk yang Jae-yong bawa. Mereka bawa truk ini ke markasnya. Markas ini isinya orang-orang barbar semua. Yang agak mendingan tuh, palingan si Kim ini, dia yang ngelola stok makanan disini. Karena bisa bawain truk bagus, gerombolan barbar ini minta jatah sarden pada Kim. Tapi permintaan mereka ditolak, Huang yang jadi leader gerombolan mencak-mencak ke Kim. Pas Huang ngomel, ada bunyi dari kontainer. Mereka kaget, takut itu zombie. Ternyata, itu adalah si koplokjul yang masih hidup. Nemuin orang asing yang ikut ke markas mereka, Huang bawa si Chul ke arena permainan. Dia juga nggak ngecek dulu isi kontainernya. Pas mereka udah pergi, Kim ngecek kontainer. Dia lihat tas yang penuh uang. Temuannya ini dia laporin ke pimpinan markas yang bernama Seo. Seo nemuin telpon satelit di kontainer. Pas dia ambil, ada yang nelfon pula. Dia jadinya tahu ada peluang untuk pergi ke negara lain kalau nganterin uang ini. Kim pengen ikut pergi. Mereka nyusun rencana biar nggak ada yang tahu, terutama si Huang. Arena permainan yang tadi Huang sebutin, ternyata buat ngadu orang lawan zombie. Atau lebih tepatnya, ngorbanin orang buat zombie. Chul diikutkan dalam permainan ini. Tahu ada telpon satelit, Min ngajak Jeong untuk ngambil telpon itu. Sebelum berangkat, Jeong ngaku bahwa dia pernah nyuekin keluarga Min pas mau numpang ke kapal pengungsian. Mereka berangkat untuk mengambil kembali telpon satelit. Sebelum turun dari mobil, Min minta Jonya untuk pulang aja kalau dia nggak muncul pas matahari terbit. Min dan Jeong masuk ke markas geromboran barbar lewat jalan rahasia. Min nemu jalan rahasia pas dulu kabur dari markas. Situasi di markas juga sepi karena orang-orang barbar di sana kemakan siasatnya si Seo yang pengen pergi diam-diam dari sana. Seo ngadain permainan, orang lawan zombie non-stop 24 jam biar nggak ada yang gangguin dia. Dia juga sepertinya diam-diam mancingin para zombie untuk datang ke markas mereka. Jadi pas permainan dimulai, zombie yang nyerbu arena ngebudak nggak kekendali. Lombongan zombie ini juga diamati oleh Yujin karena khawatir dengan ibunya mereka pindah lokasi yang lebih deketan sama markas. Min nemu satu telpon satelit di bawah jog tapi udah rusak. Untungnya datang si Kim yang mau nyiapin truk buat Seo. Dari dia, Min tahu ada satu lagi telpon satelit yang masih bagus. Kim bilang bahwa telpon ini dari tahanannya si Huang. Jeong pikir yang dimaksud si Kim adalah Chul. Jadilah dia pergi dulu untuk nyari si Chul. Permainan zombie dimulai, Chul kewalahan terus jatuh. Dia udah habis langkah pas datang lagi zombie yang lain untuk ngerekam dia. Untungnya, Jeong datang tepat waktu untuk nolongin dia. Jeong punya rencana buat bawa Chul ke luar. Sementara di luar, Min berhasil dapetin telpon dari Seo. Jeong ngebales kelakuan barbar orang-orang ini dulu ke timnya. Dia pake smoke ama flare buat ngerahin rombongan zombie ini ke si orang-orang barbar. Rencana Jeong berhasil, tapi dia dan Chul juga harus hati-hati. Baik kelompok barbar ataupun rombongan zombie ngincer mereka. Pistol Jeong jatuh, dia ama Chul ke pojok. Chul ngeberaniin diri ngambilin pestonya Jeong, tapi dia jadi ketembak ama si Huang. Emosi Jeong kepancing, dia lawan habis-habisan orang-orang barbar ini. Dia juga hampir ditembak dari belakang oleh Huang, tapi dia ditolong ama Min yang datang ngejemput dia pake truk. Situasi di markas makin kacau. Seo yang kesel nembak si Kim. Markas yang pernah aman selama bertahun-tahun, kini luluh lantak. Min langsung tancap gas keluar dari sana, namun dia langsung dihadang ama puluhan zombie. Meski di gaspol, truk tetep gak bisa maju. Untung Jeongnya datang buat mancingin zombie ngejar mobilnya. Truk yang udah bisa jalan lagi, langsung gaspol ngikutin strateginya Jeongnya. Mereka sukses ngecoh si zombie. Cuman keterangan mereka gak lama, kelompok Huang ngejar mereka. Mereka nembakin flare ke arah udara, buat mancingin zombie ngejar Min dan Jonnya. Mereka saling pepet satu sama lain, Min dan Jonnya akhirnya kepisah dulu untuk sementara. Kelompok Huang gak ngelepas mereka gitu aja. Mereka tetep pengen ngeburu ampe dapet, baik Min ataupun Jonnya. Gerombolan barbar ini juga pake lampu sorot buat mempanin lawannya ke zombie. Untungnya, Jeong sudah bisa nebak strategi mereka. Jadi, dia menjadikan lampu-lampu itu sebagai sasaran tembaknya. Jeong belum berhasil nembak semua lampunya. Dia sudah keburu diganggu sama anak buahnya Huang yang lain. Mereka juga udah ditunggu sama gerombolan zombie yang ngincar mereka dari atas jembatan. Kalau mobilnya sampai stop di sini, mereka pasti bakal tamat. Melihat bangunan yang di depannya, Jeong memiliki sebuah strategi. Dia minta Min untuk lewat di samping bangunan. Jeong nembakin kacanya, lalu pas si Huang ngelewat, Blot! Tumpah bertumpuk-tumpuk zombie dari bangunan tersebut. Min memberikan telpon satelitnya ke Jeong. Jeong minta kapal jemputan merapat ke pelabuhan Incheon. Pas nyampe di pelabuhan, Yujin udah seneng banget liat kapal jemputan mereka. Tapi ternyata, si Seong nabrak mobilnya Jonnya. Dia juga diem-diem selamat sampai sana. Seong menyandra Jonnya. Pas Yujin nyoba ngelihin fokusnya si Seong, yang lain kurang cepet manfaatin peluangnya. Jadinya, si kakek malah ketembak pas melindungi Yujin. Gitu juga sama Min yang ketembak kakinya. Seong cabut bawa truk buangnya. Dia nyampe ke kapal, lalu ketemu sama si Tengil yang kemudian malah ngehianatin dia. Theo gak mau si Tengil gitu aja dapat untung seudah nembak dia. Dia gunain sisa kesadarannya untuk mundurin truknya biar ngeganjal pintu kapal. Pintu kapal yang gak bisa ditutup, otomatis diserbu oleh gerombolan zombie yang makin ganas ketika di siang hari. Pas ngeliat kejadian di kapal, kayaknya Jeong ngerasa bersyukur banget bukan dia yang nganterin uang itu. Cuman, karena peristiwa ini, si kakek akhirnya wafat. Yang jadi hebat adalah ternyata apa yang dibilangin si kakek itu bener adanya. Ada helikopter yang datang, Mayor Jen dari PBB ngejemput mereka. Min minta Jeong kali ini mesti jagain anaknya sampai ke helikopter. Mereka berlari ke lokasi pendaratan, tapi gerombolan zombie udah mulai ngincar mereka lagi. Min sengaja paling belakang buat ngelindungin mereka. Dia sendiri akhirnya kejebak di dalam truk. Min bunyiin klaksonnya buat mencingin zombie untuk menumunin dia. Jeong berhasil nganterin Johnnya dan Eugene ke helikopter. Jane minta mereka untuk segera naik lalu pergi. Tapi Johnnya gak mau ninggalin ibunya. Min nyoba nembak dirinya sendiri, tapi Min gak sanggup pisah dengan anak-anaknya. Jeong juga gak mau keulang lagi dirinya kurang berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Kari ini, selagi ada peluang, meskipun kecil, bakal dia coba. Min juga terus berjuang buat kembali ke anak-anaknya. Jeong nembakin bom asap buat ngeganggu pandangan si zombie. Jeong ngebantu Min dengan segala yang dia bisa. Perjuangannya gak sia-sia karena Min bisa kembali ke Johnnya dan Eugene. Mereka secepatnya naik ke helikopter sebelum bom asap yang Jeong tembakin makin pudar. Helikopter pun pergi meninggalkan Korea. Itulah alur cerita zombie Korea dari film Peninsula atau Tren Tebusan 2. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa berikan video ini komen, like, atau share. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!